Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wujud syukur kunjuk dimatang Allah SWT Alhamdulillah Pembelajaran jarak jauh, utawi engkang winasnan daring. Para pamirso, soho para seswa, meniknipun kelas walas, engkang kulau tersnani, wanten wakdal engkang saipuniko, kulau badeng ngatoraken, materi, ganti irahirahan, utajudul, teks eksposisi menikah keaturakan kanggi kelas 11 semester kali, kade engkang kaping segawan. Para pamirso, soho para seswa, engkang kulau tersnani, teks eksposisi yaitu sawi jineng teks. Kang duweni ancas menik katerangan, utawa informasi marang pamoco nganani sawi jineng bab. Tujuan teks eksposisi yaitu menengerti. Duda, jelentri hake, utawa narangake sawi jineng bab, kantilueh nengenake, utawa ngutamake ing bab kapintaran utawa akal. Salah jengipun, kanggi njelentri hake, bisong gunake tulodo, grafik, tabel, sarto manekowarno wujud fakta landata lihani. Salah jengipun, struktur teks eksposisi. Setunggal, pernyataan pendapat, utawi engkang winastan tesis. Yaitu, isini pendapat, utawa prediksi panulis, kang tamtuwaye ada dasar fakta. Engkang ngokale, argumentasi, utawa alasan panulis. Isini fakta-fakta kang bisa dukung pendapat, utawa prediksi panulis. Tiga, panegasan ulang pendapat. Yaitu, bagian bungkasan sokoteks eksposisi. Kang awujud, penguatan maneh, marang pendapat, kang wis didukung fakta-fakta engkbagian argumentasi. Salah jengipun, nulis teks eksposisi. Nulis teks eksposisi. Kaperang, dadi sekawan tatar, utawi sekawan tingkatan. Setunggal, prapenulisan, diaran yugo tatar persiapan, utawa tingkatan persiapan kanglimput. Utau yang meliputi A, kegiatan, nemtokake lanmatasi topik tulisan. B, rumusake tujuan, nemtokake wujud tulisan. Lan nemtokake pamocok, kang arep, di tujuh. C, milih bahan. D, nemtokake generalisasi. Lan coro-coro ngorganisasiake ide kanggo-kanggo tulisane. Poro pamerso, so poro seswa engkang klutrasnani, engkang kokale, gawe cengkorongan teks, utawa kerangka teks. Engk tataran iki ide, utawa gagasan, dikembangake, engk wujud tertembungan. Ukoro-ukoro, sehingga dadi, sawijining, teks sawetoro, utawa teks sementara. Tiga, proses revisi. Engk tataran iki panulis kudu nritimaneh. Kabah teks, sekol cengkorongan teks, kangwis di, kangwis di gawe. Dini engkang kapeng sekawan, proses nyunting. Tawa proses penyuntingan. Engk tataran iki panulis kudu luh, ngga teake. Boso kang digunake, sehingga bisa menerake tulisaneh. Poro pamerso, so poro seswa engkang klutrasnani, Salajengi pun paragraf. Paragraf, neko kaperang, dadi limo, jenis. Setunggal, paragraf deduktif. Yak setelah. Para pasarno, paragraf. Paragraf, kangwis di, Kalimat utama. Mapan, ono, jenis. Wiritane paragraf. Nanging, orakudu, Ukoro, sepisanan. Dalam página paragraf. Ini paragraf, induktif. Paragraf, kangwis di, Kalimat utama. Mapan, ono, imburi. Dini tiga, paragraf deduktif-induktif, yaitu paragraf kanku korobakune bisa mapan oneng harap dan juga bisa mapan ing pungkasaning paragraf. Sekawan, paragraf ineratif, yaitu paragraf kanku korobakune mapan oneng tengahing paragraf. Ingkang pungkasan, yaitu paragraf tanpa kanku korobaku. Paragraf ini kerap digunakan yang cerita narasi atau kegambaran atau deskripsi. Para pamirso, se-para seswa yang akan klua tersenani, mengatakan segedik bab teks eksposisi, sampun klua torakan, mungkin-mungkin yang akan segedik buniko, wonton gino paydayipun, umumipun dimatang para pamirso, se-para seswa, kelas 11, milik nipun, tumrap kulo piambak, bila wonton kirangan, kalapatan, kulo nyumpah pun tenengkang sa gengipun, ngasyaharit ngantilandap, dati murid kudus redep, tawan madu, nisep, sekar, golek ngirmu, kudu sabar. Bilai taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.